Halo Halo pas of us berjumpa lagi di channel inyong PS gaming dan ini adalah video pertama saya di seri Smash League versi Bandung sesuai dengan hasil polling kemarin dimana versi Bandung menjadi klub yang paling banyak default Oke dan disini saya sudah mematikan transfer untuk awal musim jadi otomatis semua klub di showbile ke-1 2020 ini tidak ada aktifitas transfer sama sekali Oke seperti yang kalian lihat disini dimana versi Bandung akan menghadapi persela lamongan di match pertama showbile ke-1 2020 ini Oke langsung saja kita menuju ke pertandingannya Oke ini dia Robert Renny Albert pelatih versi Bandung yang sedang menyemangati para pemainnya Hai ini dia stadion sisala karupat yang menjadi saksi perjuangan versi Bandung di showbile ke-1 2020 ini dan kedua kesebelasan akan keluar dari locker room untuk menuju ke lapangan pertandingan dan kalian bisa lihat para buboto yang hadir di lapangan pertandingan sangat totalitas untuk mendukung kesayangannya persi Bandung dan tentunya next ini akan sangat berarti untuk pasif Bandung dan meraih poin penuh adalah menjadi tujuan utama kita tentunya karena target persi Bandung di musim kali ini adalah juara jadi kita harus memaksimakan setiap pertandingan yang ada di showbile ke-1 2020 ini tentunya kalian bisa lihat wajah-wajah dari di squad versi Bandung dan persiwala memandangkan diturunkan langsung di next kali ini line up dari versi Bandung di posisi penjaga wang anda Kejabakualam dan tentunya di posisi daya dobrak ada Wander Lewis dan Kastilon dua pemain baru yang didatangkan musim ini oleh versi Bandung dan sedangkan ini dia line up dari persiwala lamungan ada Rafael Gomez dan Brian Ferreira tentunya dua pemain asing yang sangat berbahaya dari persiwala ini dia babak pertama dari pertandingan persi Bandung anabis persiwala lamungan kali di supra di nasir mengasai bola Victor ikbonifu kebanyu keepers sambing kepada ardi terus tenang saja persiwala untuk membangun serangan dari bawah samping lagi kepada obik Nazari sang kreator serangan dari versi Bandung ke Febriar ya di kali di supra di nasir mengasai bola me supra di langsung crossing supra di sayang sekali masih bisa dipeluk oleh pemen belakang dari tersewala lamungan sepak pojok untuk versi Bandung kali ini obik Nazari akan mengambil obik Nazari bisa yang sekali masih bisa ditanduk oleh para pemenang persiwala lamungan Febriar ya di kali ini kebanyakan bola kebanyakan supra di nasir di menunggu di sana umpan kepada febriar ya di febri berada supra di nasir langsung crossing di sana Wanderlis menunggu Wanderlwis sayang sekali Hai kali ini Esteban umpan kebelakang menunggu Omid Nazari langsung kepada Castellon Castellon umpan jauh dari para febriar jadi febri ke Wanderlwis Oh my god bos satu nomor untuk versi Bandung di menit ke-9 dan di sini kita bisa lihat Robert NL bersangat kirang dengan gol dari Wanderlwis Hai start yang sangat bagus dari versi Bandung di menit kewal pertandingan Hai dan kita bisa lihat disini Hai umpannya sangat cantik dari Castellon dan langsung kepada Wanderlwis Hai ini dia Wanderlwis sang pencetakul dari versi Bandung 1-0 skor sementara untuk pertandingan versi Bandung menghadapi versi bandung kali ini dicetak oleh Wanderlwis Hai kali ini para pemain versi lalaman berusaha untuk mencetak gol untuk mengibangi skor dari versi Bandung Hai kali ini bola dikuasai Andy Coopers kepada Turik Bonifo tenang sana saja Superdinasi di sana kepada Ferdi Adi Abdul Aziz kali ini langsung bola Hai Abdul Aziz kepada febri lagi masih febri kembali kepada Abdul Aziz Hai Omid Nazari langsung ke depan oleh Wanderlwis di samping kosong ada Fiskara langsung kepada Oh sayang sekali sekali masih bisa dibuat oleh pemain belakang persiala lamangan Hai bola kembali bisa terlibat oleh para pemain persiala lamangan dan bisa kembali oleh para pemain persiala bandung febri hari-hadi kali ini masih febri kesami kepada Subardi Nasir masih Superdi langsung kepada Castellon hai 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 The Wonderlwis lagi Wanderlwis Oh my god boss Wanderlwis lagi mencetak press di pertandingan kali ini Hai pemain depan yang sepertinya akan langsung bisa beradaptasi dengan permainan persi Bandung Hai permainan yang sangat tenang dan juga pasir-pasir yang sangat akurat dari para pemain persi Bandung dan diselesaikan oleh Wanderlwis pemain dengan nomor punggung sembilan yang sangat tenang dan golnya sangat mematikan bos hai 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 2-0 kali ini untuk keunggulan persi Bandung tentunya harus kita pertahankan dan kalau bisa kita tambah untuk memastikan tiga poin dikandang di match pertama Shopee League ke-1 2020 kali ini Hai tapi tentunya kita harus waspada Hai karena tentunya pemain persiala bandung akan berusaha untuk mencetak gol untuk memperkecil kedudukan kali febri hari-hadi masih febri tentang febri ke belakang kepada Abdul Aziz Hai memiliki Nazari Hai febri lagi langsung ke depan sayang sekali masih bisa dikuasai kembali oleh pemain persiala lamungan Muhammad Zainuri kali ini Hai lukas guru Brian Ferreira pemain sangat berbahaya dari persiala lamungan tentunya bisa dikuasai kembali oleh pemain persi Bandung Abdul Aziz kali ini belakang memiliki terus Hai tadi terus Esteban Fiskara langsung ke depan maksudnya tapi masih bisa di-block oleh pemain persiala lamungan wikipers Omid Nazari Hai Abdul Aziz kali ini langsung kepada febri hari-hadi masih febri kebelakang kepada Supardi Nasir Hai kastilong hal ini masih bisa dihalau oleh pemain persiala lamungan fitur ikbun Evo Abdul Aziz febri hari-hadi langsung kepada Supardi Nasir crossing Supardi masih bisa ditengkap oleh tipe dari persiala lamungan Hai lukas gurukoni Muhammad Zainuri Brian Ferreira Hai posisional yang sangat solid dari persi bandung buat persiala lamungan sulit untuk menyerang kepercayaan bersih Bandung tapi kalian saat berbahaya masih bisa dikuasai oleh nukipers febri hari-hadi Abdul Aziz kali ini mengasai bola masih Abdul Aziz kepada kastilong kebelakang lagi kepada Omid Nazari kali ini Omid menguasai bola menadari Wanderlis shooting Wanderlis masih bisa di-block Hai bola diput kembali oleh para pemain persiala lamungan Brian Ferreira kali ini masih Brian Hai kali Rafael Gomez pemain yang juga sangat berbahaya masih Rafael Gomez lihat liur Rafael Gomez kebingung penasuknya dia kembali di potongan bersih Bandung dan sayang sekali menghantar gagal dari pemen bersih Bandung dikuasai kemudian Lebrain Ferreira masih bayang Ferreira sepertinya offside free kick untuk versi Bandung hal ini di Jawa Pualang pendek saja kepada Supardi Nasir dan Bapak pertama telah usaha 2 mengunduk versi Bandung cetak ke Wanderlis di sini kita bisa lihat sepertinya posisional yang sangat baik dari versi Bandung membuat persiala lamungan tidak bisa berkutip di Bapak bapak kedua dimulai Hai masih bola langsung ke depan di sana Hai kembali Prisca Prisca langsung Prisca bisa terlibat kembali oleh Niku first Hai kumitnya saya jauh kumitnya saya kepada Wanderlis kali ini Masih Wanderlis Hai umpan jangan salah dari Wanderlis Hai tapi bola bisa kembali direbut di Supardi Nasir Kastilon Wanderlis Wanderlis masih Wanderlis main sekali terlalu lama Wanderlis Hai bolak dibuang saja oleh para pemin persiala lamungan Hai Prisca masih Prisca disini bisa umpan yang sangat cantik masih bisa ditemukan oleh Teja Bangualan Hai Krimi Quickers kepada Esteban Vizca Tomi Nazari Hai Febri aja di kali ini langsung kepada Kastilon Wanderlis syuting langsung Wanderlis saling sekali masih melebar Hai lagi-lagi Wanderlis Hai Bomber adalah bersibatnya sangat berbahaya tentunya Hai syuting yang sangat cantik tapi masih melebar sayangnya Hai tenangkan gawang untuk persiala lamungan pendek saja kepada Hai pemain belakang persiala lamungan Hai Sleding saja oleh Wanderlis tapi tidak kenal Bos Hai Prisca kali ini Prisca masih bola masih Prisca sepertinya kebingungan para pemain persiala lamungan untuk menembus pertanian Presid Bandung umpan yang salah dari pemain persiala lamungan Hai Dul Aziz saya pada Febri aja di Febri Hai langsung panjang kepada Wanderlis sayang sekali masih bisa di block and oxide Wanderlis Hai umpun dari Esteban Vizcara tadi Hai membuat saya Nuri melakukan VK kepada Wali dan Setiawan Prisca Wonsi orang kali ini masih bola Hai kepada Heri Setiawan Hai masih Heri Setiawan bisa adukasi yang berada oleh Bintasari Hai nampaknya pelanggaran bos Hai Heri Setiawan dilanggar oleh Obin Nazari hai 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 jalan bebas dulu persiala lamungan akan dia melalui Brian Ferreira sang eksekutor kali ini umpun saja masih bisa dikuasai oleh Victor ikbonevo Hai Adi Idrus kepada Esteban Vizcara masih Esteban wasibat Esteban Hai sayang sekali ternyata bola sudah keluar lapangan dan kali ini Wali dan menghasilkan kepada Fatahila Hai para pemain persiala lamungan berusaha untuk mencari celah untuk menembus pertahanan versi Bandung kali ini Heri Setiawan kemudian Prisca Wonsi war masih Prisca Wonsi war Hai masih Prisca direbut kembali oleh Abdul Aziz Hai Oh sayang sekali menutup rekannya sendiri kali ini pemain persiala lamungan bisa direbut kembali oleh pemain persiala pemain persiala Hai Mopi Nazari Hai kembali Febri Ayadi masih Febri Febri Ayadi cantik sekali Febri Hai Cepi menahan bola dan bola out untuk versi Badung supaya nasir Hai kepada Umbi Nazari ketengah pada Esteban Vizcara Oh masih bisa membentuk Hai para pemain persiala lamungan Hai umpan salah dari Rafael Gomez tadi dan bola kali ini dikuasai oleh Victor akibonevo Hai new keepers new keepers kembali Esteban Vizcara Hai langsung kembali Febri hari jadi masih Febri 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 Hai sayang sekali lebih terlalu lama dan bola dikuasai oleh Rafael Gomez Hai persiala lamungan berusaha untuk menembus pertahanan versi Bandung Hai syuting dari persiala lamungan Oh my god Hai terdengar jarak jauh yang sangat berbahaya dan akhirnya menjadi gol untuk persiala lamungan sangat disayangkan Hai pertahanan versi Bandung bisa ditembus oleh pemain persiala lamungan melalui gol dari Putra hai 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 sangat disayangkan tadi Hai awal yang tidak terlalu bahaya tetapi tendangannya sangat cantik hai 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 tidak terduga Hai ganti Jabang walami tampaknya tidak bisa menjangkau bola Hai tendangan dari Putra pemain persiala lamungan dan pergantian Hai Fidel masuk dan Prisca Wonsiwar ditari keluar 2-1 di menit 80 untuk keunggulan masih keunggulan untuk persi Bandung sangat berbahaya Hai dan harus terus fokus para pemain persi Bandung tidak boleh kecolongan lagi kali persiala lamungan kembali Oh my god sangat sangat berbahaya dan persiala lamungan masih beruntung Hai serangan yang sangat berubah yang dari pemain persiala lamungan dan tendangan yang masih melebar Hai di menit-menit akhir sepertinya para pemain persiala lamungan sudah menemukan celah pertahanan persi di Bandung hai 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 kali ini adrius Hai keberomit nazari Hai Abdul Aziz kali ini kepada february jadi masih february Hai sayang sekali bisa direbut oleh pemain persiala lamungan superdi nasir hai 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 masih Rafael Gomez sangat cantik bisa melewati Victor ikbonevo berbahaya Hai crossing bisa ditangkap oleh Teja Bapakualam Taman waktu dua menit Hai tentunya para pemain persiala Bandung harus tetap fokus Hai kali ini opinasari masih diomit nazari Hai Kepada st1 Vizcara langsung crossing saja kepada Kastilon sayang sekali Kastilon sepertinya masih bisa diplok oleh para pemain persiala lamungan Hai setelah pocok akan diambil oleh Omid Nazari Hai teman Vizcara masih bisa melibatkan pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk menggulang persi Bandung yang menguangkan Louis mencetak pres di pertandingan kali ini dan ada gol balasan dari Putra di menit 81-1 Hai tiga poin yang sangat penting tentunya di match perdana sopilih kasa 2020 ini kita bisa lihat di sini statistik dari pertandingan persibadu di mana posisional lamungan dimana posisional masih tetap dikendalikan oleh persib Bandung dengan 88 persen ini dia hasil dari matchday pertama sopilih k1 2020 kita bisa lihat pertandingan lainnya ada persi Jakarta yang imbang dengan skor 0-0 Madura United juga harus berbagi poin dengan Barito Putra PSC Semarang unggul 1-0 atas Borneo FC dan RMFC menang dengan 3-0 atas persita Tanggerang kita juga bisa lihat ada PSC Makassar PSC Sleman Tira Persikabu dan Persikidiri yang memenangkan pertandingan di matchday pertama sopilih k1 2020 ini dan di klasmen sementara persib Bandung berada di posisi kelima dengan tiga poin kelima-kumbung break it in selamat menikmati oke dan di next match kita akan menghadapi Persi Cajakara di Glorabung Karno tentunya akan menjadi pertandingan sangat berat El Clasico nya Indonesia akan berlangsung di Glorabung Karno di match day kedua Sobili ke-1 2020 tentunya Persi Bandung harus memaksimalkan pertandingan tersebut oke dan itu dia pertandingan Persi Bandung menghadapi Persi Lalamongan dengan skor akhir 2-1 dan di next match Persi Bandung akan menghadapi Persi Cajakara di Glorabung Karno dan nantikan video seri Master League Persi Bandung selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati